The moon we love like a brother While he goes through the room Dance in the right blue eyes we tie Dance in the right big eyes is all Even the comatose They don't dance until We live in cities You'll never see on screen Oke sekarang kita sudah sampai di kubu Magarita Kita masak Kubu Magarita ini Diklasifikasikan sebagai Warisan Ketara Statik Kubu ini merupakan sebuah bangunan Bersejarah yang amat sinonim Dengan bandaraya kucing Kubu ini dinamakan sebagai Fort Magarita Sempena nama istri Charles Brook Rajah kedua Sarawak Yaitu Rani Magarit Untuk maklumat Anda Fort Magarita terletak di atas Tebing sungai Sarawak Dimana ia menghadap pekan kucing Berhampiran kediaman Brooks Fort Magarita dibuka semula kepada umum Pada tahun 2014 Selepas proses pemuliharaan secara meluas Yang memakan masa selama 14 bulan Di bawah kelolaan jabatan warisan negara Kubu ini berbentuk bangunan segi empat Dipina dari batu-bata berplaster Ia mempunyai tiga tingkat Yaitu tingkat bawah belantai tanah Untuk kawalan dan milik tahanan Tingkat satu dan dua belantai kayu belian Untuk ruang kediaman tentera Manakala bahagian bumbung Merupakan tempat kawalan Tangga putar daripada kayu belian Dan bertiang besi Terletak di satu penjuru Menghubungkan setiap arah Sehingga ke bumbung Menara tangga ini lebih tinggi dari bumbung Untuk pengawal meninjau jarak yang lebih jauh Selain itu Terdapat juga galeri Brooks Dimana ia mengisahkan tentang Dinasti Brooks dari turun ke murun Apa yang menarik perhatian disini Mengenai Rani Magritte Yang petuhakan suaminya Charles Brooks Dia mematuhi nasihat suaminya Agar belajar membaca dan menulis Dalam bahasa Melayu Suaminan juga menjadikan Istri-istri dan anak-anak perempuan Ketua-ketua Melayu Sebagai teman rapat Sehingga akhirnya Rani Magritte Menganggap adat Melayu Sebagai satu kebiasaan Dan selesa mengayangkan Pakaian tradisional Melayu Warisan ini dapat mempengaruhi budaya setempat Dengan cara menarik minat Masyarakat yang tinggal di kawasan kucing Mahupun mereka yang datang dari luar Seperti pelancong asing Untuk melancong dan melawat warisan Yang negara kita miliki Oleh yang demikian Secara tidak langsung Kumpung bergereta ini Boleh menjadi tempat pelancongan Bukan sahaja dari kucing Malah dari luar negara Selain itu Mereka juga dapat belajar Bagaimana masyarakat Sarawak Mempertahankan Tempat tinggal mereka Dari dijajah oleh orang asing Pada pendapat saya Warisan ini perlu dipelihara Supaya generasi akan datang dapat Mengetahui tentang sejarah Negeri Sarawak Bukan hanya dari buku teks Yang terdapat di sekolah Tetapi juga daripada sejarah Yang terdapat dalam Kubu bergereta tersebut Hal ini diketekan di penggian Karena dengan melihat sendiri Pelaratan perang yang digunakan Pada masa dahulu Pindah mereka untuk belajar Tentang warisan negara Dan sejarah negara Akan lebih mendalam lagi Dan dapat menanam semangat Cinta akan negara Dalam diri mereka Pada pendapat saya pula Warisan ketara ini Perlu dipelihara Agar nilai seni dan estetika ini Menjadi sumber inspirasi Kepada arkitek baharu Untuk membina bangunan-bangunan Bukan sahaja indah Malah mempunyai nilai seni Yang sangat mengagumkan Hal ini karena Bangunan kubu bergereta ini Sangat kukuh Dan mempunyai Riga bentuk yang istimewa Pengekalan warisan tersebut Dapat menimbulkan idea yang baru Dan dapat meningkatkan mutu Bangunan tersebut Yang diperbuat daripada Tingkatan batu bata Dan kayu terbelian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!